bismillahirrohmanirrohim jumpa lagi bersama mbah di channel mbah elektro jadi video sebelumnya Hardest ini berjenis MBR ya itu tidak bisa di install ke Frameware UFI jadi kita akan melihat dahulu ya Apakah benar partisi dari Hardest ini MBR kita klik manage dismanagement disini ada dua ada dua buah Hardest yang terhubung ke komputer ini Hardest utama ya Coba kita lihat jenisnya itu MBR Hardest utama MBR karena ini mengisi menggunakan motherboard BIOS kalau yang Hardest yang ini kita lihat klik properties langsung kita klik volume dan sini MBR ya bukan GPT jadi untuk menginstall Windows kita harus merubahnya ke GPT dan juga juga merubah USB installer untuk GPT karena motherboard ini jenisnya Framewarenya itu UEFI keluaran terbaru ya Oke Mbah akan coba merubah partisi Hardest MBR ke GPT menggunakan sebuah software software karena dengan menggunakan software ini semua data yang ada di dalam Hardest itu tidak akan terhapus Ayo kita tinggal mengklik ini saja MBR ke GPT ya setelah itu langsung klik apply klik ya saja kita tunggu prosesnya sampai selesai ini sudah selesai kita klik ok kita coba close saja ya kita lihat di dismanajemen apakah sudah menjadi GPT ya sudah jadi GPT ya berarti hari sini sudah siap di install sekarang kita akan merubah USB installer yang dahulunya USB ini untuk install ke partisi MBR namun sekarang kita akan merubahnya untuk partisi GPT seperti biasa Mbah gunakan aplikasi rupus ya ini tampilannya Mbak akan sedikit menjelaskan ya pertama kita cari installer window-nya Mbah simpan di drive deck yang ini lalu pilih lalu pilih partisi nya ke GPT ini untuk targetnya ya motherboard jenis UEFI itu saja ya kita klik start kita tunggu prosesnya sampai selesai ya proses sudah selesai kita close sekarang kita akan coba aplikasikan ke komputer yang ini kalau hardware sudah terpasang kita coba nyalakan jadi kita telah merubah USB installer dan juga harddisk untuk firmware UEFI nanti di akhir video Mbah akan coba jelaskan apa itu MBR apa itu GPT apa itu UEFI apa itu BIOS biar anak-anak C7 Mbah itu memahami ya karena dalam proses install tidak langsung menginstall saja karena ada beberapa jenis yang memang harus dikhususkan untuk jenis yang ini atau jenis yang itu kita klik next cari window yang terbaru oke itu window unlimited untuk firmware kita klik next dan disini ada sebuah pesan oke oke mungkin saya akan coba ini sudah tampil nextnya bisa di klik ya nah ternyata proses installnya itu bisa dilakukan ya oke jadi Mbah akan menjelaskan sedikit tentang jenis motherboard bahwa motherboard itu ada dua jenis jenis firmware nya ada yang menggunakan bios ada yang menggunakan UEFI untuk bios itu jenis motherboard lama sekarang sudah digantikan ke jenis firmware UEFI ya jadi untuk motherboard tahun 2010 ke atas itu motherboardnya jenis UEFI ya sudah terbaru jadi buat anak cucu Mbah belilah motherboard yang jenis UEFI karena banyak sekali kelebihan dari jenis motherboard ini dan untuk harddisk nya itu ada dua jenis partisi nya ya yaitu MBR dan juga GPT untuk MBR biasanya untuk firmware untuk firmware bios ya kalau GPT untuk firmware UFI UFI kalau harddisk itu bisa dirubah ya tapi kalau firmware itu tidak bisa lalu untuk USB installer kemana kita harus menginstalnya maka kita bisa membuatnya jika untuk GPT maka rubahlah ke GPT jika untuk MBR maka kita bisa membuat untuk MBR melalui aplikasi rupus ya ini sedang proses berlangsung ya jadi itu mas jadi eh ada sepasang-sepasang ya firmware UFI itu untuk jenis jenis GPT partisinya dan untuk bios itu untuk MBR mudah-mudahan anak cembua bisa dimengerti ya dalam instalasi komputer mungkin suatu saat ini video bisa bermanfaat ya sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih